selamat menikmati yang lokasinya persis ada di Jawa Timur Park 3 so kita let's go nah guys ini adalah perjalanan menuju ke se New World kita mulai masuk ke kota wisata batu dan seperti biasa jalanannya ini cukup padat kalau di sepanjang jalan jalan utama jalan rayanya batu ini memang benar-benar padat orang keluar masuk kota batu ini banyak yang berwisata terutama ini hari weekend ini adalah tepatnya pas hari Sabtu jadi orang-orang pada liburan berwisata biasanya ke kota batu nah guys ini udah sampai di tikungan masuk ke dalam senyum world hotel jadi kalau patokannya itu dinosaurus ini guys ada dinosaurus ini kita belok kalau Jawa Timur Park sendiri ini ada semacam kawasan mallnya dia buka jam 11 sampai jam berapa tadi? jam 8 jam 11 siang sampai jam 8 malam guys jadi disana terdapat jual makanan minuman dan juga wisata bertematik setelah sampai di drop off ternyata tidak ada valet guys ya jadi gak ada valet service cuman deket banget sama parkiran mobil di sebelah sana gak perlu jauh-jauh untuk markirkan mobilnya kita langsung ngurungin barang aja guys untuk segera cek in disana ya alright guys sudah markirin mobil kita langsung aja pergi ke lobbynya halo nak yang tadi udah lomba piano ya pintar anak papa dapat piala hmm aduh ya guys ini adalah lokasi dari lobby eh ya lokasi dari lobby senyum world semacam ada kayak apa ini kurcaci ya kurcaci kurcaci lagi lagi memanjat ya dan ini udah cek in guys tapi dapet free ini dua orang mau pilih mana oh dapet free iya jadi harus pilih salah satu dan sinasinya gak apa hanya untuk dua orang saja untuk dua orang saja iya misalnya ada penambahan bisa langsung pembelian tiket di logretnya gak apa gak nambah apa ya kita memilih Fante Plaza katanya paling banyak ya Fante Plaza oke guys untuk ke kamar yang tema Afrika ini kita ke lantai berapa kita ke lantai 7 ya dan dibawain barangnya sama petugasnya ya guys ya oke guys ini kita di lantai 7 ya ini temanya langsung lorong lorongnya langsung ngerasa banget lagi di Afrika guys ya ada singa disini ini singanya beneran gak sih beneran nih masa iya wih seram sekali oh iya kalau malam hidup wih kalau siang gak hidup seram sekali nanti bisa haum nanti haum haum gitu ya kita ada di ujung guys ruangannya guys dan inilah dia kamar Afrika diisik diisik oke untuk suasana kamarnya sendiri guys ini semacam kayu-kayu gitu guys ya ada lemari isinya ini locker apa sih namanya tempat penyimpanan ini apa namanya itu berangkas terus kemudian disini ada minibar terus disini gak bisa dibuka kah ini gak bisa dibuka ini gak bisa dibuka ternyata yang ini guys itu lemari berarti lemarnya itu doang ini adalah kamar mandi shower ya nuansa coklat guys dan ya seperti biasa ada apa alat-alat mandi juga tidak ada bathtub ya ada dryer disitu buat ngerikan rambut ada bandet ekstra juga disana tadi ya kemudian disini ada kepala-kepala rusa ya ini pajangan lah hewan-hewan gitu ada kudanya ada zebra tv-nya juga lumayan gede ya terus disini ada kursi tadi ini menarik sekali kursinya nih dari kulit ini sepertinya kulit hewan asli nih mungkin kulit rusa ya itu kulit rusa atau mungkin itu kulit kucing atau kulit monyet ya ini bener-bener suasananya bener-bener safari sekali guys ya suasana nah kita kebetulan ada di ujung jadi kita ini ada dapet kamar yang ada di lokasinya di ujung gimana cara bukanya Oke ya jadi langsung viewnya adalah kolam renang guys oh disitu lapangan basketnya nah ada lapangan sepak bola ya terus kemudian ada golf mini golf ya kolam renang iya kamu pernah yang dulu waktu masih kecil yang menurut tiga itu iya kamu main golf itu ya iya sendirian masuk-masuk bolanya nanti harus masuk bolanya ya sudah bisa kita coba ya ya guys banyak yang perusutan ya guys itu ada gym disana guys ada gym disana ada tenis meja ada gym gym ya masa ya dan juga di kamar kita juga ada jendela tambahan guys ya ini suasananya eh kota batu yang sebelah sini ya ada gedung hijau kita nggak tahu gedung hijau itu apakah memang hotel juga ataukah apartemen gedung hijau itu apartemen guys jadi mungkin bisa disewakan juga mungkin ya ini juga jadi kita kelihatan kota batu dari banyak sisi guys sangat rekomendasi sekali untuk menginap di senyum World ya harganya berapa Rp 1 juta Rp 1 juta udah include breakfast kalau bukan weekend sih dibawah Rp 1 juta harusnya ya kita mesennya di traveloka ya kita lewat traveloka maksudnya dapat harga kamar Rp 1 juta eh pick n good morning ya good morning guys ya ini pagi hari di senyum World ya ini pemandangan pagi hari ini sangat indah ya guys ya di kamar 701 ini nice kita bermain itu yuk pak yuk ini kita bermain ya pemandangan pagi hari ya guys ya wow luar biasa ya di sana ada sunrise sepertinya ya ya jadi karena kita masih jam 07.00 pagi dan reverse kan ditutup jam 10 udah habis ditutup jadi kita mending makan dulu terus kita bisa main di bawah ya guys ya untuk briefestnya guys ya ini begitu keluar lift kita ke belakang kalau ini kan ke Dino Mall ya yang ada di konten berikutnya nanti untuk menuju ke funtech ya aku taruh di akhir di akhir video ini briefestnya di sini nih langsung aja kita coba makan ada apa oh namanya ikan mas koki iya atau ikan mas ahin ikan mas bapak jenggot bapak jenggot bapak jenggot atau edi jenggot edi jenggot sini lah biar nggak panasnya apa itu jadu gado oh pecel ya oke ya sih menarik banget ya biasanya di sini ada pancake ya ada yang bikin pancake sama telur-teluran ya biasanya ada telur-telur ceplok mata sapi telur pasti namanya omelette ya sama telur rebus di sini guys jadi banyak aneka macam ragam ragam telur yang mau disajikan kemudian sini ada roti nah roti ini fresh banget jadi dimasukkan ke dalam apa ini ya pemanas kayaknya mau hangat ya penghangatnya lebih menarik lagi ini guys ini stand indomie guys ya jadi buat temen-temen yang suka sarapan indomie disini dia bisa order ya jadi ordernya indomie aja gitu ini kuahnya beda gitu Kak ini kuah kaldu ini kuah ini air biasa gitu ya yang pasti rasa indomie nya bakal beda guys nah ini adalah bubur sum-sum dan aneka jajanan pasar guys ini susu kan mas areal nah yang jarang-sum dan jarang terlalu apa ya jarang disediakan sajikan di tempat berbestu ini nih guys mesin-mesin copy jarang-jarang ada biasanya boleh bayar tapi disini free disini ada aneka pecel ya pecel dan lalapan Indonesian food ada isosis ada nugget tahu ada fish and chip ya ini ikan guys ini sayur dan itu adalah ayam makannya banyak banget disana ada sambal-sambalan disitu ada sup sup ada banyak banget sup disana jadi sangat recommended banget hotel ini buat jalan-jalan bersama keluarga ya makanannya pun enak di hatanya kita coba selamat menikmati 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 oke guys dan ini kita mau jalan ke kolam renang ya guys ya kolam renangnya itu ada di lantai P tulisannya pool ya ya untuk suasananya seperti ini ya guys ya ada golf mini terus kemudian ada ini gula-gula kapas oh iya nanti kamu main terus sekarang atau ayu anginnya cukup kencang ya guys ya disini untuk menyewa tongkat golfnya disini guys ya ada bola ada kawan-kawan untuk golfnya ada? masih kepake semua pak masih kepake semua oh iya berarti masih belum bisa ya mungkin bola basket ada yang masih bisa dipakai terima kasih oke ada pemandian air panasnya guys disini ada sauna ada steam steam itu mandi uap ya sauna ini dipisah antara yang man sama yang woman yang itu jacuzzi guys eee buat berendam air panas ya guys ya sayang sekali golfnya masih dipake semua sticknya ya padahal lapangannya gede ya cuman mereka sticknya cuman satu dua tiga cuman empat kayaknya ya ya gak terlalu banyak buat sticknya gitu ini ada gym disini kita lihat dulu gymnya seperti apa yuk nah gymnya ini kamu kok ikut ke dalem lihat aja oke wah itu turun dari situ guys disitu ada treadmill ada bench press ya wow lumayan lengkap ya atasnya guys ya gitu ada buat pull up bar juga sepertinya ada buat leg press macem-macem guys eee buat yang gak biasa eh yang kebiasaan setiap harinya nge-gym ya kalo nginap disini tenang aja alat-alat gymnya bagus banget dan sangat recommended lah disini ada lapangan futsal guys ya lapangan futsal kecil ya mini-mini lapangan dan ini ada kolam berenang dan ini ada kolam berenang anak-anak cuman airnya dingin harusnya operasionalnya jam 6 pagi sampai jam 5 sore ini lapangan basketnya ada ada ringnya guys ringnya yang ini pendek yang itu tinggi ya kayaknya yang ini ring yang standarnya guys oh ini kan ada tanaman hidroponik disini jadi dia lagi nyiram tanaman jadi bawahnya juga basah ini waktunya silam-silam tanaman kayaknya anak kayak gini deh enak oke guys ini kita lagi mau main golf ya udah dapet ya percayaannya ya kita dapet bolanya sama dapet apa namanya cuman bolanya satu aja cukup sebenernya gak sih lubangnya itu lubangnya lubangnya itu lubangnya kita coba ya guys ya itu lho satu nah begitu satu dua wah wah ilang bolanya anak ya 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 ini seharusnya airnya bakalan dingin banget disini guys ya cukup rame disini pengunjungnya udah pada dapat tempat masing-masing kayaknya kita nyari satu tempat yang kosong ya ya mana ya aduh ya 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 nah ini anget ya ini guys ini enak ya ini airnya anget ya guys ya ya disini juga ada buat semburin massage water ini airnya cukup hangat nyaman lah hangatnya pas gak terlalu panas juga tidak terlalu panas setelah kita rendem air di jacuzzi ya guys ya setelah kita rendem air di jacuzzi ya guys ya itu ada bilyard ternyata bilyard sama pingpong kayaknya ya jadi kalau misalkan dari kolam penenang sini dia itu ada lapangan pingpong ada 2 disitu ada 2 lapangan pingpong sama 2 meja bilyard ya bolanya bola tanggung kayaknya nih playground ada indoor playground disini ada tempat membaca buku perpustakaan library di sini ada indoor playground hanya untuk anak umur 4 sampai 10 tahun ya guys ya super lengkap sekali super lengkap sekali gitu ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton